Waspada nih sama maling yang modusnya pura-pura jadi pembeli cekiders Biasanya si maling mengincar tempat usaha yang minim pengawasan Kali ini komplotan maling ponsel terekam beraksi di toko baju di kawasan kota Pontianak Supaya aksi mencurinya mulus, satu pelaku berperan membuat sibuk karyawan toko Sementara rekan pelaku bertugas mencuri ponsel yang tergeletak di atas meja Korban sempat curiga dan mencoba menahan pelaku supaya tidak pergi Namun tetap saja, dengan menggunakan motornya, pelaku berhasil melarikan diri Serupa tapi beda lokasi Lokasi pencurian ini terjadi di toko bawang tanah baru kota Depok Lagi-lagi, si pelaku menyamar sebagai seorang pembeli Awalnya, korban menuruti permintaan pesanan pelaku dengan membeli bawang dalam jumlah banyak Tak sampai di situ saja cekiders Pelaku juga meminta tali kepada korban Karena tak menaruh curiga, maka korban pergi meninggalkan toko untuk membeli tali Kondisi toko yang sepi tentu menjadi kesempatan pelaku untuk melancarkan aksi mencurinya Dua ponsel dari meja kasir langsung diambil pelaku Eda bang, mentang-mentang gak ada lagi yang bisa dembat Kedua maling ini jadinya nyolong dua kursi ini cekiders Mereka berdua tanpa ada rasa dosa, langsung mengangkut dua kursi dengan menggunakan motornya Aduh, dasar maling Apa aja kena sikat, asal jadi duit Datang tak dijemput, pulang tak diantar Istilah ini cocok buat pelaku yang satu ini cekiders Pelaku sengaja datang buat melancarkan aksi malingnya Mengetahui kondisi toko sedang sepi Pelaku kemudian menggasak uang tunai dari laci kasir Awas bang, wajah ente udah kerekam nih Siap-siap jadi viral ya Tanpa menyadari adanya CCTV Satu orang pelaku terekam memanjat pagar Dan masuk ke dalam halaman rumah korban Pelaku ini kemudian memotong gempok pagar Setelah pintu pagar dapat dibuka Kedua pelaku lalu mengeluarkan dua sepeda motor Berkat rekaman CCTV Akhirnya aparat kepolisian Polsek Medan Timur Berhasil membeksalah satu pelaku Polisi terpaksa menghadiahi timah panas Lantaran tersangka melawan saat akan ditangkap Pelaku tidak lain merupakan saudara dari pemilik sepeda motor Dan merupakan residivis kasus narkoba Pelaku naik Masih juga berupaya untuk bisa membuka Apa namanya pagar Pagar itu ya dengan cara memotong Berarti pemiliknya tidur lelam mungkin Saat ini polisi masih memburu dua pelaku lainnya Yang diduga merupakan anggota komplotan spesialis Curanbo Dari Medan Sumatera Utara Adi Palapa Harahap Ainyus Melaparkan Di Jalan Raya Transyogi Kabupaten Bogor Jawa Barat Seorang pengendara motor tewas Setelah sepeda motor yang ditumpangi Ditabrak truk gabis pagi Dari rekaman CCTV terlihat Sepeda motor berlaju Di jalur perlawanan hingga dihantam truk Detik-detik kecelakaan terekam CCTV Terlihat sepeda motor melaju di jalur yang salah Kencangnya benturan membuat sepeda motor ringsek Dua korban berboncengan mengalami luka cukup serius Namun satu korban meninggal dunia di rumah sakit Kecelakaan di Jalan Raya Transyogi Kecamatan Cilengsi Kabupaten Bogor ini Bermula saat sepeda motor Melaju kencang dari arah jonggol Menuju Cibubur Entah mengapa motor melenceng ke jalur perlawanan Hingga ditabrak truk Di Barito Utara sebuah mobil pikap Menabrak pagar rumah warga di jalur menurun Di Kelurahan Melayu, Kecamatan Tewai Tengah Diduga kecelakaan disebabkan sopir hilang kendali Tim Rescue Damkar dan BPPD Berusaha menolong sopir yang lebih dari satu jam Terjepit di dalam kabin mobil Satu buah unit mobil pikap Yang dikendari oleh saudara Rianson Yang merupakan korban dari lakar tunggal tersebut Diduga Rianson tidak bisa mengendalikan mobilnya Sehingga menabrak pagar dari rumah masyarakat Setelah berhasil dievakuasi Korban selanjutnya dibawa ke RS Udemuara Tewai Untuk menjalani perawatan Dari Bogor, Jawa Barat Dan Barito Utara, Kalimantan Tengah Tim Liputan I News melaporkan Akibat remblong Sebuah truk molen menabrak Pembatas jalan tol Di Ruas Tebet, Jakarta Selatan Sebelum menabrak yang tersangkut Di pembatas jalan Truk juga sempat menabrak Satu popi lain Truk molen dengan nomor polisi B9231TIN ini Tersangkut di atas separator pintu gerbang tol Kuningan 2 Sebelumnya truk menabrak sebuah mobil sedan yang berada di depan Hingga ringsek dan pecah kaca di bagian depan Tabrakan terjadi setelah truk molen mengalami remblong Saat melintas di flyover Tendean, Jakarta Selatan Mengarah Cawang, Jakarta Timur Untuk menghindari kemacetan panjang Petugas kepolisian dari Subdit Gakum Yang tiba di lokasi Melakukan upaya pengalian arus Pengemudi truk mengaku Insiden terjadi setelah truk yang dikendarainya Dari arah Bampang, Prapatan Meluju cawang tepat di flyover Tendean Mengalami remblong Dalam upaya menghindari tabrakan beruntun Pengemudi membanting setir Hingga sengaja menabrakkan kendaraannya Dan tersangkut ke separator pintu gerbang tol Kuningan 2 Tebet, Jakarta Selatan Amanya macet, pelan-pelan Kita udah pelan-pelan Pas mereka itu berhenti Diinjek rem udah gak ada remnya langsung Saya buang ke sini Kalau gak dibuang mah banyak mobil yang kena Bahkan mobil yang itu juga bisa langsung Bisa Karena kan saya langsung buang ke sini Yaudah Akhirnya dipentukin ke sini Itu kena sedikit Jadi menabrak berapa kendaraan Pak? Sabar aja itu Akibat insiden ini Arus lalu lintas kendaraan Dari arah Mampang Perapatan Jakarta Selatan Menuju cawang Mengalami kemacetan Dari Jakarta Den Helmi Sajang Bati I News melaporkan Aksi pencurian belasan besi Penutup saluran air Di sepanjang jalan Logo Sari Raya Kejabatan pendurungan Kota Sebarang Terekam CCTV Dan kini dua orang pelaku pencurian Telah berhasil ditangkap polisi Inilah rekaman CCTV saat Dua orang pria sedang mencuri Belasan besi penutup saluran air Di jalan Telogo Sari Raya Semarang Pada selesai dini hari Modus yang dilakukan pelaku adalah Dengan memarkirkan mobil pikap Dan berpura-pura memperbaiki ban Untuk menutupi aksinya Sedangkan karyawan toko mengatakan Pencurian tersebut diketahui Saat membuka toko Dirinya mendapati dua besi Penutup saluran air Di depan tokonya hilang Kemudian dirinya mengecek CCTV Sebelumnya beberapa besi Yang berada di sepanjang jalan Di depan tokonya juga hilang Sementara itu Petugas reskrim Polsek Pedurungan sudah menangkap Kedua pelaku Yang saat ini masih dalam pemeriksaan Ini sesuai dengan Tekanan TV yang dilaporkan adalah Di jalan Telogo Sari Raya ini Di sini ada kurang lebih 11 tutup saluran air Yang terbuat dari siang Dari Semarang Jawa Tengah Doni Mahendra Ayus laporkan Aksi penjambretan tas seorang wanita Terjadi di kawasan Matraman Jakarta Tibur Khabis pagi Korban sempat mengejar pelaku Dan berteriak Namun pelaku kabur Dari rekaman kamera pengawas Nampak seorang pria Melakukan aksi penjambretan Di jalan Multikarya Matraman, Jakarta Timur Kamis pagi Korban yang berjalan Untuk berangkat kerja Menenteng tasnya Dengan tangan kiri Tak lama kemudian Pelaku menggunakan motor Melintas sambil melihat Tas bawaan korban Tak lama kemudian Pelaku memutar Dan menghampiri korban Menjambret tas korban Lalu kabur Korban yang kaget Langsung mengejar Dan meneriaki pelaku Namun usahanya sia-sia Pelaku kabur Itu langsung ngejambret aja Atau gimana? Belum ke situ Ke sana Balik ke situ Pelakunya? Iya pelakunya Dia ngincar ibunya Biar ke sebelah sana gitu Karena tasnya di Ini gini-gini Oh Jadinya biar Ngambil tangan kirinya bisa gitu ya Korban berencana melaporkan Aksi penjambretan Yang menimpanya Kepetugas kepolisian Dengan membawa bukti rekaman CCTV Dari Jakarta Riomanik Anyus melaporkan Opirsa banjir di Kabupaten Kerinci Jambi telah memasuki pekan ketika Untuk beraktifitas Warga terpaksa menerobos banjir Sejumlah anggota TNI diterjunkan Guna membantu para pelajar Yang akan berangkat ke sekolah Dengan menggunakan perahu karet Personel TNI membantu para siswa Menerobos banjir untuk pergi ke sekolah Beberapa anggota TNI dari Koramil 05 Danau Kerinci Kemudian menggendong sejumlah siswa Untuk menuju mobil yang telah disiapkan Di tepi jalan Bantuan aparat TNI sangat diapresiasikan Warga Lantaran warga kesulitan Untuk beraktifitas Karena banjir berendam jalan Yang merupakan akses satu-satunya ke permukiman Salah satunya jalan utama desa Telago Yang terendam banjir sepanjang 300 meter Dengan kedalaman hingga 1 meter Bapak Koramil beserta Bapak Binsa Di wilayah setempat yaitu Kecamatan Keliling Danau Yang telah membantu kami dalam penyeberangan Untuk melayani masyarakat kita Yang terdampak bencana yaitu banjir Yaitu di daerah Pulau Tengah Hingga pekan ketiga Banjir di 20 desa Di 4 kecamatan yang berada di pinggir Danau Kerinci Belum juga suruh Warga berharap ada solusi dari pemerintah Agar warga dapat beraktifitas secara normal kembali Dari Kabupaten Kerinci Jambi Kapior Gandhi Ayus melaporkan Akibat hujan deras sejak beberapa hari Sejumlah wilayah dilanda banjir Di Pekalongan Jawa Tengah Ratusan rumah di 2 kampung Terendam banjir setinggi 1 meter Di Bakasar ratusan warga terpaksa Mengungsi setelah banjir merendam Rumah mereka Warga di perkampungan Pasir, Keraton, Keramat Dan Kampung Biru, Kelurahan Tirto, Kota Pekalongan Hanya bisa pasrah Rumah mereka terendam banjir Ratusan rumah di bantaran sungai Bremi ini Terendam karena rendahnya tanggul Dan tidak adanya mesin pompa yang memadai Warga hanya bisa mengandalkan Mesin pompa mobile pinjaman Dari dinas PUPR Namun alat tersebut kerap rusak Dan kehabisan bahan bakar Warga berharap pemerintah tempat Dapat meninggikan tanggul Dan membangun rumah pompa di kawasan ini Ya berarti Satu hari kemarin Satu hari kemarin Karena hujan itu kemarin Terus ini Hujan disamping itu juga dari Bendean Itu air kan tumpah sini semua Dengan menggunakan perahu karet Petugas menyisir kawasan Perumnas Antang Blok 8 Kejamatan Manggala Kota Makassar Sejak hari selasa lalu Banjir menggenangi ratusan rumah warga Dengan ketinggian mencapai Satu setengah meter Berdasarkan data yang ada Sebanyak 465 jiwa Telah memenuhi beberapa pos pengungsian Tidak masuk air ke dalam rumahnya Masih agak tinggi Termasuk rumah saya Tidak masuk air Karena agak tinggi Tetapi kan kalau di jalanan Mondar Mandi Air sudah sampai di pinggang Jadi saya harus mengungsi Warga berharap Ada langkah konkret Dari pemerintah kota Makassar Mengatasi banjir Yang setiap tahun Menggenangi permukiman mereka Dari Pekalungan Jawa Tengah Dan Makassar Sulawesi Selatan Tim Liputan I News Melaporkan Pemirsa seekor ular piton Di dalam sumur Mengagetkan warga Kelurahan Banyu Anyar Sampang Jawa Tibur Warga yang khawatir Ular akan berkeliaran Di permukiman Lantas memanggil Petugas Damkar Untuk mengevakuasi Ular tersebut Petugas Damkar Berbekal Alat penjepit khusus Memasuki sumur Salah satu warga Di jalan Butiara Kelurahan Banyu Anyar Sampang Setelah mendapatkan Laporan adanya Sekor ular piton Di dasar sumur Evakuasi Tidak berjalan mudah Pasalnya Ular melilit Erat ke pipa Dan juga berupaya Melawan Buntuk waktu Selama hampir Satu jam Sebelum akhirnya Ular berhasil Ditangkap Dan dibawa Ke permukaan Penemuan ular Berawal saat Penghuni rumah heran Air sumur Tidak mengalir Ke rumah Dan setelah dicek Ternyata lubang pipa Saluran air Di dasar sumur Tertutup Ular tersebut Kesulitannya Karena Posisi sumur Itu berbatuan Sumur batu Yang Kedalamannya Agak dalam Tapi Kedalaman Itu tersebut Airnya Agak sedikit Dangkal Tapi posisi Ular itu Ada di lubang Jadi agak Kesulitan kami Untuk melakukan Kesulitan Ular piton Dengan panjang 3 meter Selanjutnya Diamankan Ke kantor Damkar Sebelum Dilepas Liarkan Ke alam Bebas Dari Sampang Madura Jawa Timur Tim Liputan AI News Melaporkan Pemirsa pencurian Sepeda motor Di halaman Rubah Di kawasan Soler Kabupaten Tanggerang Terekam CCTV Dalam aksinya Pelaku Terlebih dahulu Berusak Gembok pagar Masuk ke halaman Lalu membawa Kabur motor Yang tidak Terkunci Stang Dari rekaman CCTV Terlihat Seorang pelaku Langsung masuk Ke halaman Rubah Setelah Sebelumnya Merusak Gembok pagar Setelah Mengamati Situasi Rubah Dan Dirasa aman Pelaku Kemudian Mendekati Motor Incarannya Aksinya Menjadi Mulus Karena Motor Tersebut Tidak Dikunci Stang Pelaku Dengan Mudah Mendorong Keluar Motor Tersebut Keluar Pagar Pemilik Motor Mengatakan Aksi Pencurian Tersebut Terjadi Pukul 4 Ini hari Saat Itu Motor Baru Saja Diparkir Di Halaman Setelah Digunakan Untuk Bekerja Pencurian Baru Diketahui Sekitar Pukul 6 Pagi Saat Mengetahui Motor Yang Berbekar Rekaman CCTV Pemilik Kemudian Melaporkan Kasus Pencurian Ini Keposek Cisoka Dan Berharap Pelaku Dapat Ditangkap Pemirsa Ambruki Alat Peragak Kampanye Menyebabkan Sejumlah Insiden Kecelakaan Lalu Lintas Badan Pegawas Pemilu RI Akan Mengganding Pemerintah Daerah Di Seluruh Indonesia Untuk Segera Menertibkan Pemwasangan Alat Peragak Kampanye Yang Menyalahi Aturan Ambruknya Alat Peragak Kampanye Yang Terjadi Di Sejumlah Daerah Membahayakan Tak hanya Membuat Sejumlah Pengendara Motor Terluka Karena Tertimpa Alat Peragak Kampanye Seorang Pelajar Di Kebumen Jawa Tengah Bahkan Tewas Usai Tertimpa Bali Hocale Ketua Bawaslu Akan Menggandeng Pemda Untuk Segera Melakukan Penertiban APK Yang Pemasangannya Menyalahi Aturan Ketua Bawaslu Juga Telah Memerintahkan Bawaslu Di Seluruh Kota Kabupaten Dan Provinsi Untuk Memperhatikan Pemasangan Alat Peragak Kampanye Agar Tidak Lagi Membahagiakan Masyarakat Kami 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 akan Sekarang Hari ini Insananya Akan Merintahkan Kepala Teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota Provinsi Untuk Memperhatikan Pemasangan Alat Peragak Bekerja Sama Koordinasi Dengan Satp PP Karena Ini Sudah Membahayakan Sudah Ada Korban Sehingga Kemudian Perlu Jadi Perhatikan Kita Bersama Kami Akan Mengingatkan KPU Juga Untuk Mengingatkan Peserta Memilu Bawaslu RI Juga Meminta KPU Untuk Mengingatkan Para Peserta Pemilu Agar Lebih Berhati-hati Memasang Alat Peragak Kampanye Serta Menghindari Lokasi Yang Dilarang Dari Jakarta Radisson Sanjaya Ayus Laporga Popirso Calon Presiden Yang Diusung Partai Perindo Ganjar Pradowo Menyempatkan Nongkrong Bareng Enak Muda Di Tengah Kesibukannya Menjalani Safari Politik Di Jawa Tibur Dalam Kesempatan Tersebut Ganjar Tampil Cair Dan Luas Saat Berbincang Dan Menampung Aspirasi Anak Muda Di Tengah Tantangan Era Digitalisasi Di Tengah Kesibukannya Menjalani Safari Politik Kampanye Pilpres 2024 Jalon Presiden Nomor Urut 3 Yang Diusung Partai Perindo Ganjar Pradowo Menyempatkan Nongkrong Bareng Dengan Kalangan Milenial Gen Z Dan Influencer Di Madiun Jawa Timur Dalam Kesempatan Tersebut Ganjar Mendengarkan Klub Kesah Dan Aspirasi Anak Muda Di Tengah Tantangan Globalisasi Saat Ini Kaum Muda Menilai Ganjar Tampil Sebagai Sosok Yang Sangat Dekat Dengan Anak Muda Dan Berjiwa Milenial Mampu Tampil Cair Untuk Menyamakan Posisinya Dengan Para Milenial Dan Gen Z Untuk Sosok Pak Ganjar Sendiri Kalau Dari saya Sendiri Sebagai Gen Z Itu Sangat Anak Muda Sekali Anak Muda Sekali Bisa Berbaur Dengan Teman-teman Gen Z Terus Sangat Merakyat Sekali Dengan Mau Berusuan Dan Mau Terjun Langsung Kelapangan Seperti Itu Kaum Muda Madiun Berharap Pasangan Ganjar Mahfud Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Generasi Muda Di Era Globalisasi Saat Dengan Mendukung Program Ekonomi Digital Dari Madiun Jawa Timur Salam Rahmat Ade Supriyatna Ainews Laporge Calon Presiden Nomor Urut Satu Anies Pasmedan Berkampanye Dengan Bertialog Persahabar Ratusan Tenaga Kesan Dari Berbagai Daerah Di Jakarta Sementara Calon Presiden Nomor Urut Dua Prabowo Supianto Berkatakan Akan Menerapkan Hidup Layak Bagi Pejabat Negara Untuk Jalon Presiden Nomor Urut Satu Anies Baswedan Berkampanye Dan Berdialog Dengan Ratusan Tenaga Kesehatan Di Jakarta Pada Kamis Semari Anies Menjawab Sejumlah Pertanyaan Pertanyaan Terkait Masalah Kesehatan Dan Kesejahteraan Tenaga Medis Di Indonesia Anies Menekankan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan Menjadi Penting Untuk Membangun Ekosistem Dunia Medis Di Indonesia Menjadi Lebih Baik Selain Itu Jika Terpilih Sebagai Presiden Anies Berjanji Membawa Kebijakan Saat Memimpin Jakarta Dengan Memprioritaskan Nyawa Manusia Dibandingkan Urusan Administrasi Sementara Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto Berencana Akan Memberikan Kualitas Hidup Layak Bagi Pejabat Negara Yang Memiliki Anggaran Bernilai Fantastis Menurutnya Upaya Memberikan Gaci Yang Besar Dapat Menekan Angka Korupsi Yang Masih Kerap Terjadi Pada Lebaga Negara Indonesia Hal Itu Yang Sampaikan Saat Menjawab Tantangan Penekanan Angka Korupsi Dalam Acara Penguatan Anti Korupsi Untuk Penyelenggaraan Negara Berintegritas Paku Integritas KPK Di Gedung Beraputih Jakarta Pada Rabu Malam Lalu Sistemnya Kita Perbaiki Kualitas Hidup Semua Pelaku Penegak Hukum Harus Kita Perbaiki Dan yang Ketiga Memberi Contoh Dari Atas Tim Liputan Aiyus Melapor Pemirsa Gibran Raka Buming Raka Diminta Fraksi PDI Perjuangan DPRD Solo Jawa Tegah Untuk mundur Dari Jabatan Wali Kata Solo Karena Sering Cuti Untuk Berkampanye Lantas Apa Respons Gibran Terkait Tuntutan Tersebut Ditemui Di balai Kota Solo Gibran Raka Buming Raka Tidak Mau Berkomentar Banyak Terkait Tuntutan Mundur Dari Jabatan Wali Kota Solo Jalon Wakil Presiden Nomor Urut Dua Tersebut Hanya Menjawab Singkat Menerima Masukan Tersebut Tanpa Memberi Penjelasan Lebih Lanjut Sebelumnya Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Solo YF Sukasmo Meminta Gibran Mundur Dari Jabatan Wali Kota Solo Karena Sering Cuti Untuk Kampanye Sehingga Pemerintahan Tidak Efektif Fraksi Menjalankan Menjalankan Usaha Mie Ayam Telah Dijalankan Tajiri Selama Lima Tahun Terakhir Kini Usaha Sederhananya Terkendala Akibat Gerobak Yang Telah Rusak Partai Perindo Yang dikenal peduli Dengan pedagang kecil Pun langsung Turun Dan memberi Bantuan Gerobak Baru Untuk Mendukung Usaha Tajiri Seperti Apa Berikut Kisahnya Kenapa Kakak Tangan Dikutulin Tidak Rusak Semua Bisa Bisa Dualan Bisa 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 Dikutinya Nanti Inilah Kisah Tajiri Seorang Pedagang Mie Ayam Di Daerah Penjaringan Jakarta Utara Di rumah Sederhana Inilah Dia Bersama Keluarganya Berteduh Dari Kerasnya Hidup Di Ibu Kota Jakarta Beragam Pekerjaan Telah Dilakoninya Untuk Mencukupi Kebutuhan Sehari Hari Hingga Akhirnya Ia memutuskan Untuk Berjualan Mie Ayam Pertama Saya jualan Ragu-ragu Penjualan Pekerja Istri saya Udah Jualan aja Udah Jualan Jelah Saya Belajar dulu Saya Belajar Mas Saudaranya Sebulan Lebih Saya Nyari Tempat Gerobak 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 tua Inilah Yang selalu Setia Menemani Tajeri Berjualan Selama Lima Tahun Terakhir Tak selalu Usaha Miyayamnya Berjalan Mulus Dapat Cuman Sepuluh Mangkob Sehari Pernah Sepuluh Mangkob Cuman Seratus Ibu Belanja Cukup Di tengah Keterbatasan Yang ada Pria Berusia 53 Tahun Ini Berharap Suatu Hari Kelak Dapat Memiliki Gerobak Baru Untuk Mendukung Usaha Miyayamnya Beruntung Partai Perindo Yang peduli Dengan Rakyat Kecil Memberi Perhatian Kepada Para Pedagang Kecil Yang Selalu Berusaha Seperti Dirinya Pak Tajeri Selamat siang Selamat siang Pak Tajeri Ini Gerobaknya Aduh Udah rusak Udah lama banget ya Pak Jadi udah 5 tahun Kenapa gak diperbaiki Pak Perbaiki Ini kayak gak bisa Pak Pak Kami dari Partai Perindo Bagian daripada Pelaku UMKM Ingin menyumbangin gerobak Apakah Pak Bapak bersedia Selamat ya Pak Semoga bermanfaat Ini kami dari Partai Perindo Sukses selalu Terima kasih Saya ucapkan Kepada Ketua Umum Partai Perindo Bapak Hari Tanu Sudipjo Dan Ketua Umum Kartini Perindo Ibu Liliana Tanu Sudipjo Atas Bantuan Modal Usaha Dan gerobak Yang diberikan Kepada saya Semoga Partai Perindo Maju terus Dan sukses selalu Kini Beban Tajeri Pun terasa Lebih ringan Dengan Gerobak Partai Perindo Kini ia lebih bersemangat Dalam menjalankan usaha Gerobak baru Yang tampak bersih Dan kokoh Ini akan semakin Menarik pelanggan Untuk menambah Pendapatan usaha Miyayam Tajeri Teruslah semangat Pak Tajeri Dan gerobak Dan gerobak Partai Perindo Akan setia menemani Hari-harimu Menyongsong hari esok Yang lebih baik Irrug件 Terima kasih Terima kasih.